Antologi Pembacaan Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Apakah tritunggal itu ada? Setelah kebenaran Yesus menjadi daging terwujud, manusia mempercayai hal ini. Bukan hanya Bapak yang ada di surga, tetapi juga anak dan bahkan roh. Ini adalah gagasan konvensional manusia bahwa ada Tuhan seperti ini di surga. Tritunggal yang adalah Bapak, anak, dan roh kudus semuanya satu. Semua manusia meyakini gagasan ini. Tuhan adalah satu Tuhan, tetapi terdiri atas tiga bagian, yakni apa yang dianggap sebagai Bapak, anak, dan roh kudus oleh semua orang yang sangat meyakini gagasan konvensional. Hanya ketiga bagian yang dijadikan satu itu adalah Tuhan yang utuh. Tanpa Bapak, Tuhan tidak akan utuh. Demikian pula, Tuhan tidak akan utuh tanpa anak atau roh kudus. Dalam pengertian mereka, mereka percaya bahwa baik Bapak sendiri ataupun anak sendiri tidak dapat dianggap Tuhan. Hanya Bapak, anak, dan roh kudus secara bersama-sama yang dapat dianggap Tuhan sendiri. Sekarang, semua penganut agama, bahkan setiap pengikut di antaramu sekalian, memiliki keyakinan ini. Namun, apakah keyakinan ini benar? Tidak ada yang dapat menjelaskan, karena engkau sekalian selalu berada dalam kabut kebingungan tentang masalah Tuhan sendiri. Meskipun ini adalah gagasan, engkau tidak tahu apakah gagasan ini benar atau salah, karena engkau sekalian sudah terlalu dipengaruhi gagasan keagamaan. Engkau sudah terlalu menerima gagasan keagamaan konvensional ini dan racun ini telah meresap terlalu dalam di dalam dirimu sekalian. Oleh karena itu, demikian juga dalam hal ini, engkau sudah tunduk pada pengaruh yang merusak ini karena tritunggal sama sekali tidak ada. Artinya, Trinitas Bapak, Anak, dan Roh Kudus sama sekali tidak ada. Ini semua adalah gagasan konvensional manusia dan keyakinan manusia yang salah. Selama berabad-abad, manusia telah mempercayai tritunggal ini terpengaruh oleh gagasan dalam pikiran manusia yang dibuat oleh manusia dan belum pernah dilihat oleh manusia. Selama bertahun-tahun ini, ada banyak penelaah Alkitab yang telah menjelaskan makna sebenarnya dari tritunggal. Tetapi penjelasan tentang tritunggal sebagai tiga pribadi konsepsansial yang berbeda itu samar dan tidak jelas dan semua orang bingung dengan konsepsi Tuhan. Tidak ada orang hebat yang bisa memberikan penjelasan menyeluruh. Sebagian besar penjelasan dapat diterima dalam hal penalaran dan di atas kertas. Tetapi, tidak seorang pun memiliki pemahaman yang sepenuhnya jelas tentang maknanya. Ini karena tritunggal yang hebat ini yang diakini di dalam hati manusia memang tidak ada. Karena tidak ada yang pernah melihat wajah Tuhan yang sebenarnya atau cukup beruntung untuk naik berkunjung ke tempat tinggal Tuhan sehingga dapat melihat barang apa yang ada di tempat tinggal Tuhan untuk menentukan dengan pasti berapa puluh ribu atau ratus juta generasi yang berada di rumah Tuhan atau untuk menyelidiki berapa banyak bagian yang membentuk konsepsi yang melekat pada Tuhan. Hal yang terutama perlu diperiksa adalah usia bapak dan anak serta roh kudus, penampilan masing-masing pribadi, tepatnya bagaimana mereka dibagi dan bagaimana mereka dibuat menjadi satu. Sayangnya, selama bertahun-tahun ini, tidak ada seorang pun yang mampu memastikan kebenaran dari masalah ini. Mereka semua hanya menduga karena tidak seorang pun pernah naik ke surga untuk berkunjung dan kembali dengan laporan investigasi bagi seluruh umat manusia untuk melaporkan kebenaran masalah ini kepada semua orang beragama yang saleh dan taat yang peduli tentang tritunggal. Tentu saja, kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada manusia karena membentuk gagasan seperti ini. karena mengapa Yahweh Sang Bapak tidak meminta Yesus Sang Anak menyertainya ketika Dia menciptakan umat manusia? Jika pada awalnya semuanya menggunakan nama Yahweh, itu lebih baik. Jika kesalahan harus ditimpakan, biarkan kesalahan itu ditimpakan kepada kelalaian Tuhan Yahweh sesaat yang tidak memanggil anak dan roh kudus kehadapannya pada saat penciptaan, tetapi hanya melakukan pekerjaannya sendiri. Jika mereka semua bekerja secara bersamaan, tidakkah mereka akan menjadi satu? Jika dari awal sampai akhir hanya ada nama Yahweh dan bukan nama Yesus dari zaman kasih karunia, atau jika Dia tetap disebut Yahweh, bukankah Tuhan akan terhindar dari penderitaan pembagian oleh manusia ini? Untuk memastikannya, Yahweh tidak dapat dipersalahkan untuk semua ini. Jika ada yang harus dipersalahkan, biarkan kesalahan itu ditimpakan kepada roh kudus yang selama ribuan tahun melanjutkan pekerjaannya dengan nama Yahweh, Yesus, dan bahkan roh kudus yang membingungkan dan merancukan manusia, sehingga manusia tidak dapat mengetahui siapa pastinya Tuhan itu. Jika roh kudus sendiri telah bekerja tanpa bentuk atau gambar, dan terlebih lagi tanpa nama seperti Yesus, dan manusia tidak dapat menyentuh atau melihatnya, hanya mendengar suara guntur, bukankah pekerjaan semacam ini akan lebih bermanfaat bagi manusia. Jadi, apa yang dapat dilakukan sekarang? Gagasan manusia telah menjulang tinggi bagaikan gunung dan meluas bagaikan laut, sehingga Tuhan saat ini tidak dapat lagi membiarkannya dan kebingungan sepenuhnya. Di masa lalu, ketika hanya ada Yahweh, Yesus, dan roh kudus di antara keduanya, manusia sudah bingung bagaimana memahaminya, dan sekarang ada penambahan yang maha kuasa, yang bahkan dikatakan juga menjadi bagian dari Tuhan. Siapa yang tahu siapa dia, dan pada pribadi tritunggal mana dia berbaur atau bersemayam selama sekian tahun? Bagaimana manusia dapat menghadapi ini? Tritunggal saja sudah cukup untuk membuat manusia memerlukan waktu seumur hidup untuk menjelaskannya. Tetapi sekarang ada satu Tuhan dalam empat pribadi. Bagaimana ini dapat dijelaskan? Dapatkah engkau menjelaskannya? Saudara-saudari, bagaimana engkau sekalian percaya pada Tuhan seperti ini sampai hari ini? Aku salut kepadamu sekalian. Tuhan Tritunggal sudah cukup membingungkan. Bagaimana mungkin engkau sekalian tetap memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan kepada satu Tuhan dalam empat pribadi ini? Engkau sekalian telah didesak untuk keluar, tetapi engkau menolak. Sungguh tak terbayangkan. Engkau sekalian memang luar biasa. Seseorang dapat benar-benar percaya kepada empat Tuhan dan tidak dapat memahaminya. Apakah menurutmu ini bukan keajaiban? Aku tidak tahu bahwa engkau sekalian mampu membuat keajaiban yang luar biasa ini. Biarkan aku katakan kepadamu bahwa sebenarnya Tritunggal tidak ada dimanapun di alam semesta ini. Tuhan tidak memiliki Bapak dan Anak apalagi konsep instrumen yang digunakan bersama oleh Bapak dan Anak Roh Kudus. Semua ini adalah kesalahan terbesar dan sesungguhnya tidak ada di dunia ini. Namun, bahkan kesalahan seperti ini ada asal-usulnya dan tidak sepenuhnya tanpa dasar karena pikiranmu sekalian tidak begitu sederhana dan pendapatmu bukan tanpa alasan. Sebaliknya, pikiran dan pendapat itu cukup tepat dan cerdik sedemikian rupa sehingga pikiran dan pendapat itu tak tertembus oleh iblis sekalipun. Sayangnya, pemikiran ini semuanya salah dan sama sekali tidak ada. Engkau sekalian belum melihat kebenaran sejati sama sekali. Engkau hanya membuat dugaan dan pemahaman, kemudian mengarang semuanya menjadi cerita untuk secara licik mendapatkan kepercayaan orang lain dan mendapatkan dominasi atas orang-orang yang paling bodoh tanpa kecerdasan atau akal sehingga mereka percaya pada ajaran ahlimu yang hebat dan terkenal. Apakah ini kebenaran? Apakah ini cara hidup yang harus diterima manusia? Itu semua omong kosong, tidak satu kata pun yang tepat. Selama bertahun-tahun ini, engkau sekalian telah membagi Tuhan dengan cara ini, dibagi menjadi semakin kecil pada setiap generasi, sehingga satu Tuhan telah secara terbuka dibagi menjadi tiga Tuhan. Dan sekarang, tidak mungkin bagi manusia untuk menyatukan kembali Tuhan menjadi satu, karena engkau sekalian telah membaginya terlalu kecil. Jika bukan karena pekerjaan segeraku datang sebelum terlambat, sulit untuk mengatakan berapa lama engkau akan tetap seperti ini. Jika terus membagi Tuhan seperti ini, bagaimana mungkin dia masih menjadi Tuhanmu? Apakah engkau sekalian masih mengenal Tuhan? Apakah engkau masih akan mengakuinya sebagai leluhurmu dan kembali kepadanya? Seandainya aku terlambat tiba, kemungkinan engkau sekalian akan mengirim Bapak dan anak, Yahweh dan Yesus, kembali ke Israel dan menyatakan bahwa engkau sendiri adalah bagian dari Tuhan. Untungnya sekarang adalah akhir zaman. Akhirnya hari yang telah lama kutunggu ini telah tiba dan hanya setelah aku melakukan tahap pekerjaan ini dengan tanganku sendiri. Perbuatanmu membagi Tuhan sendiri telah terhenti. Jika bukan karena ini, engkau sekalian akan semakin menjadi-jadi, bahkan menempatkan semua iblis diantaramu ke atas mejamu untuk disembah. Inilah kelicikanmu, caramu membagi Tuhan. Apakah engkau sekalian akan terus melakukannya sekarang? Biarkan aku bertanya, berapa banyak Tuhan yang ada? Tuhan mana yang akan memberi keselamatan kepadamu? Apakah kepada Tuhan pertama, kedua, atau ketiga engkau sekalian selalu berdoa? Manakah dari mereka yang selalu engkau percayai? Apakah Bapak? Ataukah anak? Atau roh? Katakan kepadaku siapa yang engkau percayai? Walaupun dengan setiap kata yang engkau katakan, engkau percaya pada Tuhan, apa yang sebenarnya engkau sekalian percayai adalah otakmu sendiri. Sebenarnya tidak ada Tuhan di dalam hatimu sekalian. Namun, dalam pikiranmu ada beberapa tritunggal ini. Tidakkah engkau sekalian setuju? Jika ketiga tahap pekerjaan tersebut dinilai sesuai dengan konsep tritunggal ini, harus ada tiga Tuhan karena pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing tidak sama. Jika ada di antaramu yang mengatakan bahwa tritunggal memang ada, jelaskanlah apa sebenarnya satu Tuhan dalam tiga pribadi ini. Apa itu Bapak yang suci? Apa itu anak? Apa itu roh kudus? Apakah Yahweh itu Bapak yang suci? Apakah Yesus itu anak? Lalu bagaimana dengan roh kudus? Bukankah Bapak adalah roh? Bukankah substansi anak juga roh? Bukankah pekerjaan Yesus adalah pekerjaan roh kudus? Bukankah pekerjaan Yahweh yang pada waktu itu dilakukan oleh roh sama dengan Yesus? Berapa banyak roh yang dapat Tuhan miliki? Menurut penjelasanmu ketiga pribadi Bapak anak dan roh kudus adalah satu Jika demikian ada tiga roh tetapi memiliki tiga roh berarti ada tiga Tuhan Ini berarti bahwa tidak ada satu Tuhan yang benar Bagaimana mungkin Tuhan yang seperti ini masih memiliki substansi yang melekat pada Tuhan Jika engkau menerima bahwa hanya ada satu Tuhan lalu bagaimana dia bisa memiliki satu anak dan menjadi Bapak Bukankah ini semua hanyalah gagasanmu Hanya ada satu Tuhan hanya satu pribadi dalam Tuhan ini dan hanya satu roh Tuhan sama seperti yang tertulis dalam Alkitab bahwa hanya ada satu roh kudus dan hanya satu Tuhan terlepas dari apakah Bapak dan anak yang engkau katakan ada bagaimanapun hanya ada satu Tuhan dan substansi Bapak anak dan roh kudus yang engkau sekalian percayai adalah substansi roh kudus dengan kata lain Tuhan adalah roh tetapi dia mampu menjadi manusia dan hidup di antara manusia serta berada di atas segalanya rohnya mencakup segalanya dan maha hadir dia bisa secara bersamaan menjadi manusia sekaligus berada di dalam dan mengatasi seluruh alam semesta karena semua orang mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang benar maka ada satu Tuhan yang tidak dapat dibagi oleh siapapun Tuhan hanyalah satu roh dan hanya satu pribadi dan itu adalah roh Tuhan jika menurut apa yang engkau katakan ada bapak anak dan roh kudus bukankah mereka itu tiga Tuhan roh kudus adalah satu pribadi anak pribadi yang lain dan bapak pribadi yang lain lagi pribadi mereka berbeda dan hakikat mereka pun berbeda jadi bagaimana kemudian mereka masing-masing dapat menjadi bagian dari satu Tuhan roh kudus adalah roh ini mudah dimengerti oleh manusia jika demikian bapak adalah roh juga dia tidak pernah turun ke bumi dan tidak pernah menjadi manusia dia adalah Tuhan Yahweh di dalam hati manusia dan dia tentu saja adalah roh juga lalu apa hubungan antara dia dan roh kudus apakah hubungan antara bapak dan anak atau hubungan antara roh kudus dan roh bapak apakah substansi dari masing-masing roh itu sama atau apakah roh kudus adalah instrumen bapak bagaimana ini dapat dijelaskan lalu apa hubungan antara anak dan roh kudus apakah itu hubungan antara dua roh atau hubungan antara manusia dan roh ini semua adalah hal yang tidak bisa dijelaskan jika mereka semua adalah satu roh tidak akan ada pembicaraan tentang tiga pribadi karena mereka memiliki satu roh jika mereka adalah pribadi yang berbeda roh mereka akan berbeda kekuatannya dan tentu mereka tidak bisa menjadi satu roh konsep bapak anak dan roh kudus ini sangat tidak masuk akal konsep ini memilah Tuhan dan membaginya menjadi tiga pribadi masing-masing memiliki status dan roh bagaimana mungkin dia masih bisa menjadi satu roh dan satu Tuhan katakan kepadaku apakah langit dan bumi dan semua hal yang ada di dalamnya diciptakan oleh bapak anak atau roh kudus ada yang mengatakan bahwa mereka menciptakan semuanya bersama lalu siapa yang menembus umat manusia apakah itu roh kudus anak atau bapak sebagian orang mengatakan yang menembus umat manusia adalah anak lalu siapakah anak itu dalam substansinya bukankah dia inkarnasi dari roh Tuhan inkarnasi memanggil Tuhan di surga dengan nama Bapak dari perspektif manusia yang diciptakan apakah engkau tidak menyadari bahwa Yesus dilahirkan dari pembuahan melalui roh kudus di dalam dia ada roh kudus apapun yang engkau katakan dia tetap satu dengan Tuhan di surga karena dia adalah inkarnasi dari roh Tuhan gagasan mengenai anak ini tidak benar adalah satu roh yang melakukan semua pekerjaan hanya Tuhan sendiri yaitu roh Tuhan melakukan pekerjaannya siapa roh Tuhan bukankah itu roh kudus bukankah roh kudus yang bekerja di dalam Yesus jika pekerjaan itu tidak dilakukan oleh roh kudus maka dapatkah pekerjaannya mewakili Tuhan sendiri ketika Yesus memanggil Tuhan di surga dengan sebutan Bapak ketika dia berdoa ini dilakukan hanya dari sudut pandang seorang manusia yang diciptakan hanya karena roh Tuhan mengenakan daging manusia biasa yang normal dan memiliki penampilan luar sebagai makhluk ciptaan walaupun di dalam dirinya ada roh Tuhan penampilan luarnya tetap seperti manusia biasa dengan kata lain dia telah menjadi anak manusia yang dikatakan semua orang termasuk Yesus sendiri mengingat bahwa dia disebut anak manusia dia adalah orang yang lahir dari keluarga normal orang biasa oleh karena itu Yesus yang memanggil Tuhan di surga dengan sebutan Bapak sama dengan bagaimana engkau sekalian pada awalnya memanggil dia dengan sebutan Bapak dia melakukannya dari perspektif manusia ciptaan apakah engkau sekalian masih ingat doa Bapak kami yang Yesus ajarkan untuk engkau hafalkan Bapak kami di surga dia meminta semua manusia untuk memanggil Tuhan di surga dengan nama Bapak dan karena dia juga memanggilnya dengan nama Bapak dia melakukannya dari sudut pandang orang yang berdiri setara dengan engkau semua karena engkau memanggil Tuhan di surga dengan nama Bapak ini menunjukkan bahwa Yesus melihat dirinya berdiri setara dengan mu sekalian dan sebagai manusia di bumi yang dipilih oleh Tuhan Jika engkau sekalian memanggil Tuhan Bapak bukankah ini karena engkau adalah mahluk ciptaan betapapun hebatnya otoritas Yesus di bumi sebelum penyaliban dia hanyalah anak manusia yang diperintah oleh roh kudus dan salah satu mahluk ciptaan di bumi karena dia masih harus menyelesaikan pekerjaannya oleh karena itu dia memanggil Tuhan di surga Bapak semata-mata karena kerendahan hati dan ketaatannya namun dia memanggil Tuhan dengan cara demikian tidak membuktikan bahwa dia adalah anak dari roh Tuhan di surga sebaliknya itu karena sudut pandangnya berbeda bukan karena dia adalah pribadi yang berbeda keberadaan pribadi yang berbeda adalah suatu kesalahan berpikir sebelum penyalibannya Yesus adalah anak manusia yang terikat oleh keterbatasan daging dan dia tidak sepenuhnya memiliki otoritas roh itulah sebabnya dia hanya bisa mencari kehendak Tuhan sang Bapak dari perspektif makhluk ciptaan sebagaimana halnya dia tiga kali berdoa di Getsemani bukan seperti yang aku kehendaki melainkan seperti kehendakmu sebelum dia dipaku di kayu salib dia hanyalah raja orang Yahudi dia adalah Kristus anak manusia dan bukan tubuh kemuliaan itulah sebabnya dari sudut pandang makhluk ciptaan dia memanggil Tuhan dengan nama Bapak sekarang engkau tidak bisa mengatakan bahwa semua yang memanggil Tuhan sebagai Bapak adalah anak jika demikian tidakkah engkau semua akan menjadi anak begitu Yesus mengajarimu doa Bapak kami jika engkau sekalian masih belum yakin beritahu aku siapa yang engkau panggil Bapak jika engkau merujuk kepada Yesus lalu siapakah Bapak Yesus bagimu sekalian setelah Yesus pergi gagasan tentang Bapak dan anak ini tidak ada lagi gagasan ini hanya cocok untuk masa ketika Yesus menjadi manusia dalam semua keadaan lain hubungannya adalah hubungan antara Tuhan pencipta dan mahluk ciptaan ketika engkau sekalian memanggil Tuhan dengan nama Bapak tidak ada masa di mana gagasan tritunggal Bapak anak dan roh kudus ini dapat berlaku ini adalah kesalahan yang jarang dipahami selama berabad-abad dan tidak ada ini mungkin mengingatkan sebagian besar orang akan firman Tuhan dari kejadian marilah kita menjadikan manusia sesuai rupa kita menurut gambar kita mengingat bahwa Tuhan Tuhan berfirman mari kita membuat manusia menurut gambar kita maka kita menunjukkan dua pribadi atau lebih karena dia mengatakan kita maka ada lebih dari satu Tuhan dengan dengan cara ini manusia mulai berpikir abstrak mengenai beberapa pribadi yang berbeda dan dari kata-kata ini muncul gagasan tentang Bapak anak dan roh kudus lalu seperti apakah Bapak seperti apakah anak dan seperti apakah roh kudus mungkinkah manusia hari ini diciptakan menurut gambar satu pribadi yang digabungkan dari tiga pribadi lalu apakah gambar manusia itu seperti gambar Bapak anak atau roh kudus menurut gambar siapakah manusia dari ketiga pribadi Tuhan itu gagasan manusia ini jelas tidak benar dan tidak masuk akal gagasan ini hanya dapat membagi satu Tuhan menjadi beberapa Tuhan pada saat Musa menulis kejadian itu adalah masa setelah manusia diciptakan setelah penciptaan dunia pada mulanya ketika dunia dimulai Musa tidak ada dan lama sesudahnya barulah Musa menulis Alkitab jadi bagaimana mungkin dia tahu apa yang dikatakan Tuhan di surga dia tidak tahu sama sekali tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia dalam perjanjian lama di Alkitab tidak disebutkan tentang Bapak anak dan roh kudus yang disebut hanya satu Tuhan yang benar Yahweh yang melaksanakan pekerjaannya di Israel dia disebut dengan nama yang berbeda seiring berubahnya zaman tetapi ini tidak dapat membuktikan bahwa setiap nama merujuk pada pribadi yang berbeda jika demikian bukankah akan ada pribadi yang tak terhitung jumlahnya dalam Tuhan apa yang tertulis di perjanjian lama adalah pekerjaan Yahweh suatu tahap pekerjaan Tuhan sendiri untuk dimulainya zaman hukum Taurat itu pekerjaan Tuhan di mana ketika dia berbicara terjadilah dan ketika dia memerintah terlaksanalah tidak pernah Yahweh mengatakan bahwa dia adalah Bapak yang datang untuk melakukan pekerjaan dan dia juga tidak pernah bernubuat anak akan datang untuk menebus dosa umat manusia ketika tiba zaman Yesus hanya dikatakan bahwa Tuhan telah menjadi manusia untuk menebus dosa semua umat manusia tidak dikatakan bahwa anak yang telah datang karena zamannya tidak sama dan pekerjaan yang Tuhan sendiri lakukan juga berbeda dia perlu melaksanakan pekerjaannya di alam yang berbeda dengan cara ini identitas yang diwakilinya juga berbeda manusia percaya bahwa Yahweh adalah Bapak dari Yesus tetapi ini sebenarnya tidak diakui oleh Yesus yang mengatakan kami tidak pernah dibedakan sebagai Bapak dan anak aku dan Bapak di surga adalah satu Bapak ada di dalam diriku dan aku ada di dalam diri Bapak ketika manusia melihat anak mereka melihat Bapak surgawi ketika semua telah dikatakan baik itu Bapak atau anak mereka adalah satu roh tidak terbagi menjadi beberapa pribadi yang terpisah begitu manusia berusaha menjelaskan masalahnya menjadi rumit dengan gagasan beberapa pribadi yang berbeda serta hubungan antara Bapak anak dan roh ketika manusia berbicara tentang beberapa pribadi yang terpisah tidak ini mewujudkan Tuhan manusia bahkan memeringkat beberapa pribadi tersebut sebagai yang pertama kedua dan ketiga ini semua hanyalah pemahaman manusia tidak layak jadi rujukan dan sama sekali tidak realistis jika engkau bertanya kepadanya berapa banyak Tuhan yang ada dia akan mengatakan bahwa Tuhan adalah tritunggal yang terdiri atas Bapak anak dan roh kudus satu-satunya Tuhan yang benar jika engkau bertanya lagi siapakah Bapak dia akan berkata Bapak adalah roh Tuhan di surga dia berkuasa atas semua dan penguasa surga lalu apakah Yahweh itu roh dia akan berkata ya jika engkau kemudian bertanya kepadanya siapakah anak itu dia akan mengatakan bahwa tentu saja Yesus adalah anak lalu bagaimana kisah Yesus dari mana dia datang dia akan berkata Yesus dilahirkan oleh Maria melalui pembuahan oleh roh kudus maka bukankah substansinya adalah roh juga Bukankah pekerjaannya juga mewakili roh kudus Yahweh adalah roh dan demikian juga substansi Yesus Sekarang di akhir zaman jelas bahwa roh masih bekerja bagaimana mereka bisa menjadi beberapa pribadi yang berbeda Bukankah ini hanya roh Tuhan yang melakukan pekerjaan roh dari perspektif yang berbeda Dengan demikian tidak ada perbedaan di antara ketiga pribadi itu Yesus dikandung dari roh kudus dan tentu saja pekerjaannya pasti adalah pekerjaan roh kudus Pada tahap pertama pekerjaan yang dilakukan oleh Yahweh Dia tidak menjadi manusia atau menampakkan diri kepada manusia Jadi manusia tidak pernah melihat penampakannya Tidak peduli seberapa hebat dan setinggi apa Dia Dia tetaplah roh Tuhan sendiri yang pertama kali menciptakan manusia yaitu Dia adalah roh Tuhan Ketika Dia berbicara kepada manusia di antara awan Dia hanyalah roh tidak ada yang menyaksikan penampakannya hanya di zaman Kasih Karunia ketika roh Tuhan menjadi manusia dan berinkarnasi di Judea manusia pertama kalinya melihat gambar berinkarnasi sebagai orang Yahudi Perasaan Yahweh tidak bisa diketahui Namun Dia dikandung dari roh kudus yaitu dikandung dari roh Yahweh sendiri dan Yesus tetap dilahirkan sebagai perwujudan roh Tuhan Yang pertama dilihat manusia adalah roh kudus yang turun seperti burung berpati kepada Yesus itu bukan roh yang khusus untuk Yesus melainkan roh kudus Lalu bisakah roh Yesus dipisahkan dari roh kudus Jika Yesus adalah Yesus anak dan roh kudus adalah roh kudus bagaimana mereka bisa menjadi satu jika demikian pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan roh di dalam diri Yesus roh di surga dan roh Yahweh adalah satu roh itu dapat disebut roh kudus roh Tuhan roh yang diperkuat tujuh kali lipat dan roh yang mencakup semuanya roh Tuhan dapat melakukan banyak pekerjaan dia mampu menciptakan dunia dan menghancurkannya dengan membanjiri bumi dia dapat menebus dosa semua umat manusia dan selain itu menaklukkan dan menghancurkan semua umat manusia pekerjaan ini semuanya dilakukan oleh Tuhan sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh pribadi lain dari Tuhan yang menggantikan dia rohnya dapat dipanggil dengan nama Yahweh dan Yesus serta yang maha kuasa dia adalah Tuhan dan Kristus dia juga bisa menjadi anak manusia dia ada di langit dan juga di bumi dia berada di atas alam semesta dan di antara orang banyak dia adalah satu-satunya penguasa langit dan bumi sejak zaman penciptaan hingga sekarang pekerjaan ini telah dilakukan oleh roh Tuhan sendiri baik itu pekerjaan di langit atau sebagai manusia semuanya dilakukan oleh rohnya sendiri semua makhluk apakah di surga atau di bumi berada di telapak tangan maha kuasanya semua ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh yang lain sebagai penggantinya di surga dia adalah roh tetapi juga Tuhan sendiri di antara manusia dia adalah manusia tetapi tetap merupakan Tuhan sendiri meskipun dia mungkin dipanggil dengan ratusan ribu nama dia tetap dirinya sendiri dan semua pekerjaan merupakan ungkapan langsung dari rohnya penebusan dosa seluruh umat manusia melalui penyalibannya adalah pekerjaan langsung dari rohnya dan demikian juga proklamasi kepada semua bangsa dan semua negeri pada akhir zaman setiap saat Tuhan hanya bisa disebut Tuhan yang maha kuasa dan satu-satunya Tuhan yang benar Tuhan sendiri yang mencakup segalanya beberapa pribadi yang berbeda tidak ada apalagi gagasan tentang Bapak anak dan roh kudus hanya ada satu Tuhan di surga dan di bumi rencana pengelolaan Tuhan mencakup enam ribu tahun dan dibagi menjadi tiga zaman berdasarkan perbedaan dalam pekerjaannya zaman pertama adalah zaman hukum Taurat perjanjian lama yang kedua adalah zaman kasih karunia dan yang ketiga adalah yang termasuk akhir zaman zaman kerajaan setiap zaman diwakili oleh identitas yang berbeda ini hanya karena perbedaan dalam pekerjaan yaitu tuntutan pekerjaan pekerjaan tahap pertama selama zaman hukum Taurat dilakukan di Israel dan tahap kedua untuk mengakhiri pekerjaan penebusan dilakukan di Judea untuk pekerjaan penebusan Yesus lahir dari pembuahan melalui roh kudus dan sebagai anak tunggal semua ini karena tuntutan pekerjaan pada akhir zaman Tuhan ingin memperluas pekerjaannya ke bangsa-bangsa bukan Yahudi dan menaklukkan orang-orang di sana sehingga namanya menjadi agung diantara mereka dia ingin membimbing manusia dalam memahami dan masuk ke dalam seluruh kebenaran semua pekerjaan ini dilakukan oleh satu roh meskipun dia mungkin melakukannya dari sudut pandang yang berbeda sifat dan prinsip kerjanya tetap sama jika engkau mengamati prinsip dan sifat pekerjaan yang telah mereka lakukan engkau akan tahu bahwa segala sesuatu dilakukan oleh satu roh namun sebagian orang mungkin mengatakan bapak adalah bapak anak adalah anak roh kudus adalah roh kudus dan pada akhirnya mereka akan dijadikan satu lalu bagaimana seharusnya engkau membuat mereka menjadi satu bagaimana bisa bapak dan roh kudus dijadikan satu jika mereka pada dasarnya dua maka tidak peduli bagaimana mereka digabungkan bersama tidakkah mereka akan tetap menjadi dua bagian ketika engkau mengatakan menyatukan mereka bukankah itu hanya menggabungkan dua bagian yang terpisah untuk membuat satu kesatuan yang utuh tetapi bukankah mereka dua bagian sebelum dijadikan kesatuan yang utuh setiap roh memiliki substansi yang berbeda dan dua roh tidak dapat dijadikan satu roh bukanlah benda material dan tidak sama dengan apapun di dunia material sebagaimana manusia melihatnya Bapak adalah satu roh anak roh yang lain dan roh kudus roh yang lain lagi maka ketiga roh itu bercampur seperti tiga gelas air menjadi satu kesatuan yang utuh bukankah ketiga roh itu dijadikan satu ini benar-benar penjelasan yang salah tidak ini berarti memisahkan Tuhan bagaimana bisa Bapak anak dan roh kudus dijadikan satu bukankah mereka tiga bagian yang masing-masing memiliki sifat berbeda masih ada orang yang berkata bukankah Tuhan secara tegas menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih Yesus adalah anak Tuhan yang terkasih yang kepadanya dia berkenan ini tentu diucapkan oleh Tuhan sendiri itu adalah Tuhan yang memberi kesaksian tentang dirinya tetapi hanya dari perspektif yang berbeda yaitu perspektif roh di surga yang memberikan kesaksian mengenai inkarnasinya sendiri Yesus adalah inkarnasinya bukan anaknya di surga apakah engkau paham bukankah perkataan Yesus aku ada di dalam Bapak dan Bapak ada di dalam aku menunjukkan bahwa mereka adalah satu roh dan bukankah karena inkarnasilah mereka dipisahkan di antara surga dan bumi kenyataannya mereka tetap satu bagaimanapun itu hanyalah Tuhan yang bersaksi mengenai dirinya karena perubahan zaman tuntutan pekerjaan dan tahap yang berbeda dalam rencana pengelolaannya nama yang digunakan manusia untuk memanggilnya juga berbeda ketika dia datang untuk melaksanakan tahap pertama pekerjaan dia hanya bisa disebut Yahweh gembala orang Israel pada tahap kedua Tuhan yang berinkarnasi hanya bisa disebut Tuhan dan Kristus tetapi pada waktu itu roh di surga hanya menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan yang terkasih dan tidak menyebutkan bahwa dia adalah satu-satunya anak Tuhan ini tidak terjadi bagaimana mungkin Tuhan memiliki anak tunggal maka apakah Tuhan tidak akan menjadi manusia karena dia adalah inkarnasi dia disebut anak Tuhan yang terkasih dan dari sini muncullah hubungan antara Bapak dan anak itu hanya karena pemisahan antara surga dan bumi Yesus berdoa dari sudut pandang manusia karena dia telah menjelma menjadi manusia normal maka dia berkata dari perspektif manusia tubuh jasmaniku adalah tubuh jasmani makhluk ciptaan karena aku menjelma menjadi manusia untuk datang ke bumi ini aku sangat jauh sekali dari surga karena alasan ini dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan sang Bapak dari perspektif manusia ini adalah tugasnya dan tugas yang harus diberikan kepada roh Tuhan yang berinkarnasi tidak dapat dikatakan bahwa dia bukan Tuhan hanya karena dia berdoa kepada Bapak dari perspektif manusia meskipun dia disebut anak Tuhan yang terkasih dia tetap Tuhan sendiri karena dia adalah inkarnasi dari roh dan substansinya tetaplah roh dalam pemahaman manusia orang bertanya-tanya mengapa dia berdoa jika dia adalah Tuhan sendiri ini karena dia adalah Tuhan yang berinkarnasi Tuhan yang hidup di dalam daging manusia dan bukan roh di surga dalam pemahaman manusia Bapak anak dan roh kudus adalah Tuhan hanya ketiga pribadi yang dijadikan satu yang dapat dianggap sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan dengan demikian kekuasaannya luar biasa besar masih ada orang yang mengatakan bahwa hanya dengan cara inilah dia adalah roh yang diperkuat tujuh kali lipat ketika anak berdoa setelah kedatangannya dia berdoa kepada roh kenyataannya dia berdoa dari sudut pandang makhluk ciptaan karena daging tidak utuh dia pun tidak utuh dan memiliki banyak kelemahan ketika dia menjadi manusia dan dia mengalami banyak kesulitan ketika dia melakukan pekerjaannya dalam daging itulah sebabnya dia tiga kali berdoa kepada Tuhan Sang Bapak sebelum penyalibannya bahkan berkali-kali sebelum itu dia berdoa diantara murid-muridnya dia berdoa sendirian di atas gunung dia berdoa di atas kapal nelayan dia berdoa di antara banyak orang dia berdoa saat membagi roti dan dia berdoa saat memberkati orang lain mengapa dia melakukannya dia berdoa kepada roh dia berdoa kepada roh kepada Tuhan di surga dari perspektif daging oleh karena itu dari sudut pandang manusia Yesus menjadi anak dalam tahap pekerjaan itu namun pada tahap ini dia tidak berdoa mengapa demikian ini karena apa yang dia lakukan adalah pekerjaan firman dan penghakiman serta hajaran dengan firman dia tidak membutuhkan doa dan pelayanannya adalah berbicara dia tidak disalib dan dia tidak diserahkan oleh manusia kepada mereka yang berkuasa dia hanya melakukan pekerjaannya dan semua sudah diatur pada saat Yesus berdoa dia berdoa kepada Tuhan Sang Bapak demi turunnya kerajaan surga demi terlaksananya kehendak Bapak dan demi datangnya pekerjaan itu pada tahap ini kerajaan surga telah turun jadi apakah dia masih perlu berdoa pekerjaannya adalah mengakhiri zaman dan tidak ada zaman baru lagi jadi adakah kebutuhan untuk berdoa untuk tahap berikutnya kurasa tidak ada ada banyak pertentangan dalam penjelasan manusia memang ini semua adalah gagasan manusia tanpa pemeriksaan lebih lanjut engkau semua akan percaya bahwa gagasan itu benar apakah engkau tidak tahu bahwa gagasan tentang Tuhan sebagai tritunggal ini hanyalah gagasan manusia tidak ada pengetahuan manusia yang lengkap dan menyeluruh selalu ada ketidakmurnian dan manusia memiliki terlalu banyak gagasan ini menunjukkan bahwa makhluk ciptaan tidak bisa menjelaskan pekerjaan Tuhan ada terlalu banyak hal dalam pikiran manusia semua berasal dari logika dan pemikiran yang bertentangan dengan kebenaran dapatkah logikamu benar-benar membedah pekerjaan Tuhan bisakah engkau mendapatkan wawasan mengenai semua pekerjaan Yahweh apakah engkau sebagai manusia yang dapat melihat semua itu atau apakah Tuhan sendiri yang dapat melihat dari keabadian sampai keabadian apakah engkau yang dapat melihat dari keabadian yang dahulu hingga keabadian yang akan datang atau apakah Tuhan yang dapat melakukannya bagaimana pendapatmu bagaimana engkau layak menjelaskan Tuhan atas dasar apa penjelasanmu apakah engkau Tuhan langit dan bumi dan segala sesuatu di dalamnya diciptakan oleh Tuhan sendiri bukan engkau yang melakukan ini jadi mengapa engkau memberikan penjelasan yang salah sekarang apakah engkau tetap percaya kepada Tritunggal apakah engkau tidak berpikir bahwa hal ini terlalu memberatkan sebaiknya engkau percaya kepada satu Tuhan bukan kepada tiga Tuhan sebaiknya engkau memikirkan hal yang ringan karena beban Tuhan itu ringan terlalu Terima kasih.